Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Siti Khadijah NPM 20.12.5197 Yang terhormat kepada Ibu Mardiah Selaku dosen pengampu mata kuliah ulumah hadis Dan teman-teman yang saya sayangi Disini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hadis ahad Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis ahad Kata ahad berarti satu Khabar al-wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang Menurut istilah, ilmu hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir Menurut Hasbi al-Siddiqi, mengatakan hadis ahad ialah hadis yang jumlah periwayatnya tidak sampai kepada batas mutawatir Walaupun jumlah periwayatnya lebih dari satu orang Berdasarkan jumlah sanad, hadis ahad terbagi menjadi tiga macam Yang pertama hadis masyur Hadis masyur memiliki arti kata yang terkenal Berdasarkan arti kata ini Di antara ulama ada yang memasukkan ke dalam hadis masyur Segala hadis yang popular dalam masyarakat Meskipun tidak mempunyai sanad sama sekali Dengan tanpa membedakan apakah memenuhi kualitas suhih ataupun da'if Contoh hadis masyur yang suhih Artinya tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan Yang kedua adalah hadis aziz Hadis aziz ialah hadis yang rentetan periwayatnya terdiri dari dua orang Atau pada satu tingkat Tabakat terdiri dari dua orang Sebagian yang lain mengatakan Hadis aziz ialah hadis yang direwayatkan oleh Dari dua orang kepada dua orang pada tiap tingkatan tabakatnya Contoh hadis aziz Ma rawahu Bukhari Anna abihu Rerah radiyallahu anhu Anna rasulullah Risalullah wali wasallam Qual-la La yu'minu ahadukum Hatta akuna Ahab buk Ahab buk Ilayhi Mina walidih Walidih Hadis yang direwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintai dari orang tua dan anaknya. Hadis garib terbagi menjadi dua. Yang pertama garib mutlak. Hadis garib mutlak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatnya pada asal sanat. Contoh hadis garib mutlak inna ma'amalu bin niyat. Sesungguh seluruh amal itu tergantung pada niat. Hadis Bukhari dan Muslim Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di tingkat sahabat Yang kedua garib nisbi Hadis garib nisbi ialah hadis yang diriwayatkan oleh debi dari seorang perawi pada asal sanat. Perawi pada tingkat sahabat Namun di pertengahan sanatnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau satu orang Contoh hadis garib nisbi Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas Radiallahu'an bahwa Nabi Rasulullah Waliwasalam memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat Al-Migfar alat penutup atau penutup kepala Hadis Bukhari dan Muslim Pada hadis ini hanya Malik sendiri yang menerima hadis tersebut dari Al-Zuhri Kedudukan hadis Ahad dalam berhujah menurut beberapa imam Yang pertama Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah menerima hadis Ahad dengan menetapkan syarat-syarat sebagai berikut Yang pertama periwayatnya tidak menyalahi riwayatnya Yang kedua riwayatnya tidak menyangkut soal yang umum Yang ketiga riwayatnya tidak menyalahi Qiyas Pada prinsip Abu Hanifah menetapkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama menerima sunnah jika datang dari orang yang terpercaya menerima hadis Ahad sesudah Al-Quran Jika hadis Ahad tidak bertentangan dengan kaedah yang telah diijmai oleh ulama tidak termasuk soal yang umum dan tidak menyalahi Qiyas Yang kedua Imam Malik bin Anas Untuk hadis Ahad ulama-ulama Malikiyah tidak mengamalkannya bila bertentangan dengan amalan-amalan atau uruf ulama-ulama Madinah Mengingat ada pandangan yang mengatakan amalan-amalan ulama Madinah sama dengan riwayatnya Pada intinya Imam Malik membina hukum-hukum Islam dengan berdasarkan Al-Quran sebagai sumber pembinaan yang pertama Kemudian sunnah sebagai pembinaan yang kedua Dalam hal hadis Imam Malik menerima hadis masyur hadis mursal dan hadis mutawatir serta hadis ahad Sementara khusus hadis ahad Imam Malik memberi syarat yaitu tidak bertentangan dengan amalan-amalan ulama Madinah Yang ketiga Imam Syafi'i Imam Syafi'i memakai izma khaul sahabat dan kiyas dengan merujuk pada kedua sumber ajaran Islam Selanjutnya Imam Syafi'i menerima hadis ahad sebagai hujah dengan syarat harus dari periwayat yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteriat Tam Al-Dobid Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ahad hanya dapat digunakan dalam bidang amali atau pengamalan dan tidak boleh digunakan dalam bidang iqtikwadi atau akidah akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis ahad dalam kedua bidang tersebut baik itu amali maupun iqtikwadi Imam Ahmad bin Hambal berhujah dengan hadis mutawatir hadis ahad hadis mursal dan hadis do'if bahkan ia mendahulukan hadis do'if daripada kiyas kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan tersebut hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir atau tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak boleh sampai pada derajat mutawatir ada pun kehujahan hadis ahad menurut para imam yang empat tadi Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Anas Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal menerima hadis ahad sebagai hujah dengan syarat-syarat tertentu sekian penjelasan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati